Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi saya akan membacakan pertanyaan dari sahabat-sahabat yang masuk melalui DM Instagram saya Tentang kondam Nah ini ada pertanyaan lucu Karena mentang-mentang kondam itu berbahasa Arab Apakah kondam itu adalah jin muslim? Belum tentu Kondam kan hanya bahasa saja ya Bahasa Kondam itu bahasa Arab Bahasa Indonesia nya adalah pelayan dari bangsa jin Bahasa Jawanya adalah jin-jin perewangan Kalau di Banyumas dibilangnya indang Indang-indang yang semacam ini sudah dijelaskan hukumnya pada video sebelumnya Haram hukumnya Tidak boleh Karena manusia tidak tahu hakikat mereka Dan mereka sangat pintar berkamuflase dan berpura-pura Pintar drama Mereka adalah aktor terbaik Karena kita tidak bisa melihat mereka Mereka pun mudah sekali menjebak kita Orang yang tidak berkondam aja Banyak yang terjebak Bujuk rayu setan Apalagi yang bekerja sama dengan mereka Kalau jin muslim gimana Ustadz? Jin muslim tidak akan mau jadi kondam Dengan perantaraan-perantaraan amalan-amalan yang sudah disebutkan Namun terkadang ya jin muslim itu membantu sesama muslim Dalam rangka Atta'awun Alalbiri wa taqwa Tolong menolong pada perkara kebaikan dan ketakwaan Tapi tidak terus menerus Contoh ada orang kecelakaan Tidak ada orang sedikit pun yang menolongnya Kadang-kadang jin muslim datang membantu orang tersebut Atau ketika orang muslim didzolimi sama jin yang kafir Ada jin muslim yang iba dan menaruh empati Akhirnya menolong orang tersebut Untuk mengusir jin-jin kafir yang mengganggunya Tapi sekali lagi ini tidak ada hubungan timbal balik apapun Dan tanpa sepengetahuan manusia yang muslim yang dizolimi sama jin kafir tersebut Dan mereka tidak mau jadi kodam untuk selamanya tetap Kemudian apa? Kemudian selalu melayani beberapa keperluan-keperluannya akan disampaikan Tidak mau seperti itu Ya karena mereka tahu konsekuensinya ya Bahwa menolong manusia apalagi jadi kodam Ya akan disidang di mahkamah akhirat Sesuai ayat 128 Surat Al-An'am Jadi jin muslim hanya sekedar Menjalankan At-ta'awun alal-biri wa taqwa saja Dan mereka pun sering Ya Bertanya kepada para ulama yang benar-benar alim Yang benar-benar faqih Ditanyai perkara-perkara Syariat Ya yang mungkin menjadi urusan di alam mereka Mereka tanyai kepada seorang ulama dari bangsa manusia Ya itu sering ya hal itu terjadi Ibn Taymiyah pun mengalami hal tersebut Dan beberapa ulama-ulama pun mengalami hal tersebut Itu tidak masalah Itu bukan kodam namanya Karena mereka hanya bertanya Kepada orang yang alim dari bangsa manusia Orang yang faqih dari bangsa manusia Untuk menyelesaikan Atau memutuskan Perkara syariat Yang terjadi di alam mereka Tentu ini Kelasnya kelas mufti ya Orang yang sudah berhak berfatwa Kalau seperti kita yang masih santri seperti ini Ya gak mungkin ditanya izin Kalaupun iya itu ya khawatirnya Kita yang terjebak Jadi Kita juga jangan kepedean ya Merasa alim Merasa Punya ilmu Nah usarafnya sudah jago Sudah Merasa sangat Pandai Dan bisa berfatwa Kemudian ditipu oleh jin Kemudian dia merasa sebagai Seorang ulama Ya Belum tentu seperti itu Seringnya akan datang kepada ulama-ulama Yang betul-betul Sedeqomah Dan keilmuannya Mumpuni Ditanyai Atau Selain bertanya mereka juga menjadi murid Murid datang di pengajian-pengajiannya Ya karena ulama itu Hatinya bersih Kadang mereka itu punya virosah Oh ini ada jin yang Ikut di pengajian ku Ya seperti itu Jadi sebenarnya kalau Kita lihat lebih dalam lagi nih Khususnya di dalam Mu'afatawanya Ibn Taymiyah Ulama yang Banyak Menulis perkara-perkara jin Karena pengalaman-pengalaman beliau Bahkan dukun-dukun Yang hidup Sesaman dengan Saya Kalau Islam Ibn Taymiyah Itu merasa Segan Karena Strategi-strategi seher Dan seluk-beluk alam jin Ibn Taymiyah itu mengetahuinya Jadi kalau dalam Majumufatawa itu Beliau pernah Berkata Ini gak saya kutip di dalam buku saya ini Dimana beliau itu mengatakan Pernah menjamu Jin yang bertamu Di majelisnya Apakah itu termasuk sesaji Itu bukan sesaji Karena Beliau tidak Meniatkan makanan itu Untuk dijadikan persembahan Kepada selain Allah Melainkan Ikro Mutuyuf Memuliakan tamu Sesama muslim Dari bangsa jin Apakah kita sudah punya Kapasitas seperti beliau Belum punya Kalau belum punya Lebih baik berjaga-jaga Ya Lebih baik Berjaga-jaga Ya Jadi kalau misalnya Abis ini ada yang Membantah Hujah saya dengan Perkataan Ibn Taymiyah Yang beliau mengatakan Bolehnya Minta tolong Kepada jin Pada perkara-perkara Yang mubah Ya Saya tahu hal tersebut Tapi saya tidak Mengikuti pendapat Ibn Taymiyah Dalam perkara ini Khawatir Orang-orang yang awam Terjebak pada perkara Kesirikan Saya lebih Sadud dari'ah Ya Atau Darul mafasid Muqaddamun aljalbil masalih Ini yang saya ambil Kaedah ini Menutup celah-celah Yang Berpotensi Merusak Itu lebih Didahulukan Daripada Memperbaiki Sesuatu yang Telah rusak Apalagi ini Ranahnya akidah Dan Masyarakat kita Banyak yang awam Maka saya lebih Menekankan Kepada para pemirsa Ya Untuk menjauhi Minta tolong Pada bangsa jin Karena kebanyakan Praktek yang ada di Nusantara Khususnya Itu banyak yang menggunakan Praktek-praktek sihir Dari Kucing Titik Kulo Ustadz Apa semua pemain Kuda Lumping Pasti punya Kodam Sejarah Kuda Lumping Ini kan sebenarnya Sejarah tarian perang Itu tarian-tarian Cavalry Untuk melatih Kaum muslimin Yang saat itu Sedang Bergelor Ajiwa jihadnya Ya Di tanah Jawa ini Supaya tidak terlalu Mencolok Ya Tidak terlalu terlihat Oleh Musuh-musuh Islam Kala itu Dan musuh-musuh Bangsa ini Itu diciptakan Sebuah tarian-tarian Tertentu Untuk melatih Strategi perang Dan jiwa Jihad Kaum muslimin Tanah Jawa Sebenarnya Asal mulanya Seperti itu Yang saya ketahui Dari Sumber yang saya baca Ya Akan tetapi Seiring berjalannya Waktu Akhirnya Tarian itu Dibumbui dengan Apa Ritual-ritual magis Ngupas kelapa Pakai gigi Makan beling Ya walaupun Bisa pakai trik sulap Tapi ya itu Tidak layak lah ya Makan beling Kaluat antara laki Dan perempuan Kemudian Adegan-adegan Kesurupan Ya Ini yang menjadi Masalah Sesuatu yang menjadi Khorekul Adah Khorekul Adah Khorekul Adah adalah Sesuatu yang Diluar kebiasaan Manusia pada umumnya Diluar kebiasaan Dan kebisaan Ya Nah ini dia Kebiasaan manusia Dan diluar kebisaan Manusia pada umumnya Ya Itu Banyak Yang menggunakan Unsur-unsur Khodam Dari bangsa jin Disitu Jadi Kalau mau Melanggangkan budaya Langgangkan aja Tapi gak usah pakai Unsur-unsur magis Seperti itu Dan budaya-budaya Yang tentu Bagi kita Selalu Kau muslimin Yang tidak Menyerempet Dari syariat-syariat Islam Dari galuh Underscore Alif Perbedaan Khodam pendamping Dan khodam amalan Ya sama aja Ya Sama Khodam pendamping Dari luhur pun Kan itu juga Lahir dari amalan Amalan-amalan tertentu Dari Febrijiwo Apakah Kalau kita taat Ibadah Khodam yang ada Saat kita lahir Juga akan Semakin kuat Untuk melawan Jin Tadi sudah saya bahas Kemarin di video Kemarin juga sudah Saya bahas Ya Saya sebenarnya Bahas lengkap Tentang ini ya Kemampuan Indigo Atau kesaktian Yang disebabkan Karena khodam itu Kok kenapa bisa Semakin bertambah Ketika seseorang Tambah taat Ini saya bahas Di buku ini Makanya saya katakan Dua buku ini Saling melengkapi Satu sama lain Buku ini memang Lebih dulu Tapi buku Indigo Ini menyingkap Lebih dalam lagi Tentang perkara-perkara Efek yang ditimbulkan Oleh jin khodam Dari leluhur Ini di buku ini Ya dan saya Luruskan beberapa Subhat-subhat Atau Sesuatu yang membuat Hati orang yang Mau berhijrah Dari khodamnya itu Jadi galau lagi Ya bimbang lagi Tadi pertanyaannya Apakah semakin taat Khodamnya bisa untuk Lebih melindungi kita Dari serangan jin Yang ada di luar Gitu Nah ini kalau dalam Buku yang ini Dalaman 198 Semakin taat Kemampuan Indigo Semakin tajam Walaupun beda Tajuk Tapi insyaallah Tujuannya sama Fokus bahasanya sama Fokus bahasanya adalah Sama-sama Semakin menguat Baik yang Indigo Maupun Efek-efek khodam yang lainnya Ya Dengan ketaatan tersebut Nah ini yang biasanya Menyelimuti hati dan Fikiran orang-orang Indigo Aku udah taat sama Allah Rajin tahajud Rajin puasa Jadi wajar dong Punya kemampuan-kemampuan Semacam ini Dengan hujah ini Orang-orang awam Berhasil diperdaya Dan banyak yang diperdaya oleh Alasan Dia adalah orang yang taat Mereka ngira Bahwa kemampuan Indigo Sudah pasti karomah Karena rajinnya seseorang Beribadah kepada Allah Ta'ala Mereka menganggap Bahwa setan Gak mungkin mendekat Kepada hamba yang rajin Beribadah Padahal Ya kalau kita mau Meneliti dalil-dalil Dari Al-Quran Maupun As-Sunnah Ya Kita akan menemukan Bahwa setan Tidak takut Dan mundur Saat seorang hamba itu Rajin Beribadah kepada Allah Ta'ala Ini perlu dicatat Baik-baik Mereka justru Mendekat Dan mengganggu manusia Agar kualitas Ibadahnya jadi rusak Di antara Dalil-dalilnya Adalah Seperti berikut Ya ini di halaman 198 Bagi yang belum punya Ya bisa Pesan Di Nomor yang ada Di bawah ini Atau Nanti di Kolom deskripsi Dan di Pin komentar Ya Dalil pertama Setan hadir Di setiap jalan Kebaikan manusia Ini Saya ambil dari Sabroh bin Abu Faqih Dia mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Sesungguhnya Setan itu Menduduki Jalan-jalan Kebaikannya Anak cucu Anak cucu Adam Dia duduk Menghadangnya Di jalan Islam Fakol Kemudian dia berkata Apakah engkau Mau masuk Islam Dan meninggalkan Agamamu Agama Bapakmu Dan agama Nenek Moyangmu Namun Anak Adam itu Tidak menurutinya Dan masuk Islam Kemudian dia akan Duduk Menghadangnya Di jalan hijrah Akankah Kamu Berhijrah Meninggalkan Bumi dan Langitmu Padahal Permamaan Orang berhijrah Ibarat kuda Yang diikat Di tali yang panjang Kata Kata setan itu Namun dia Tidak menurutinya Dan tetap berhijrah Kemudian dia Menudukinya Pada jalan jihad Kemudian setan Berkata Kamu berperang Kemudian Kamu terbunuh Kemudian Istrimu akan Dinikahi orang lain Kemudian Harta Mua akan Dibagi-bagi Namun dia Tidak menurutinya Dan tetap Berjihad Ini dalil pertama Bahwa setan Ketika orang itu Mau masuk Islam Sedang berhijrah Bahkan berjihad Visabilillah Setan tetap datang Untuk menggoda Ini jihad loh Yang kata Rasulullah SAW Adalah Yang menjadi Puncak Dari keimanan Adalah jihad Visabilillah Setan pun datang Jika ukurannya Jika ukurannya Dinilai Orang tersebut Beribadah Dan taat Sama Allah Kemudian setan Itu takut Kabur Dan tidak berani Mendekatinya Itu keliru Karena ketika Jihad yang menjadi Puncak amalan Seorang yang beriman Setan saja Berani mendekat Dan membisikkan Was-was Kedua Setan membuat Lupa penghafal Quran Nah ini Masyarakat kita Mereka Mengira ya Bahwa orang yang Sudah hafal Quran Sudah Punya jaminan Tidak akan Digoda setan Ini juga keliru Makanya saya Banyak sekali Pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Kenapa kok Di pondok Tafid Ada santrinya Yang diganggu setan Nah terus Orang yang hafal Quran Tidak serta-merta Setan itu Kemudian takut Dan tidak berani Mendekatinya Buktinya Mas Duman bin Dibuat lupa Dari hafalan Quran Padahal beliau Penghafal Quran Aku pernah Lupa terhadap Hafalan Quran Fakultu ya Rasulullah Ini ansal Quran Wahai Rasul Aku Lupa terhadap Hafalan Quran Fadaraba Rasulullah S.A.W. Fisodri Kemudian Usman Mengatakan Rasul S.A.W. Kemudian Memukul Atau menepuk Dadaku Ya menepuk dadaku S.A.W. S.A.W. Bersabda Ukhrut ya syaitan Min sundri Uthman Keluarlah engkau Setan Dari dadanya Usman Famanasitu Syaitan Ba'lu Uridu Hifdahu Dan aku Tidak pernah lupa Lagi Pada apa-apa Yang hendak aku Hafalkan setelahnya Dalam riwayat lain Dikisahkan Usman bin Abi Al-As Berkata Sakautu ilan Nabi S.A.W. Aku pernah Mengadu Kepada Nabi S.A.W. Tentang Buruknya Hafalan Kur'anku Maka kata Rasulullah Daka syaitan Yukolulahu khinzab Itu adalah Ulah setan Yang Dinamai Dengan nama khinzab Atau khinzab Udunu minni Ya Uthman Mendekat Kepadaku Wahai Uthman Suma Wadu'ayadahu Ala sodri Kemudian Rasul S.A.W. Meletakkan tangannya Pada dadaku Fawajad Tubardaha Baina Katifai Kemudian Setelah beliau Memegang dadaku Aku menemukan Rasa dingin Aku merasakan Rasa dingin Di antara Kedua pundaku Waqola Ukrujya Syaitan Min sodri Uthman Kemudian Beliau bersabda Keluar kamu Setan Dari dadanya Usman Dan tidaklah Aku mendengar Sesuatu Setelahnya Kecuali Apa yang aku dengar Langsung aku hafal Masya Allah Ini juga menjadi pelajaran Ya kalau ada Anak-anak yang Susah hafalannya Untuk ustad-ustad Yang menjadi Musrif Dan pendamping Anak-anak yang Menghafal Quran Atau guru-guru Dimanapun berada Ada susah Anak susah hafalan Pegang dadanya Bacakan fatihah Bacakan doa-doa Bacakan Salawat Bacakan Kalimat-kalimat Toyibah Seperti yang dilakukan Rasul kepada Usman Ini Dalil kedua Dalil ketiga Setan hadir Saat manusia Sedang sholat Setan akan mendatangi Seseorang Di antara kalian Dalam sholatnya Kemudian dia akan Mengingat Suatu keperluan Ini dan itu Maka Janganlah Salah seorang Di antara kalian Mengingatnya Bukan hanya Ganggu Fikiran orang sholat Setan pun Berani mencolek Orang dalam Kondisi sholat Dan beribadah Kepada Allah Ta'ala Sayyidah Aisyah Radiyallahu Anha Pernah bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sa'altun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Anil tifati Fis Salah Saya bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang menoleh Ketika sholat Beliau menjawab Itu adalah Colekannya setan Ketika seorang Hamba sedang Sholat Ini hadis Riwayat Bukhari Nomor 751 Kita bisa renungkan Jika setan Berani mendekat Dan membisiki Orang yang Berhijrah Dan berjihad Kemudian setan Berani mengacaukan Hafalan Quran Seorang sahabat Nabi Tidak tanggung-tanggung Sahabat Nabi Dan bersemayam Di dadanya Jika setan Juga berani Mencolek Orang yang sedang sholat Maka siapa yang bisa Menjamin Anda yang katanya Taat kepada Allah Selamat dari Tipu daya setan Setelah Melakukan Ketaatan dalam Peribadatan Peribadatan Anda Apalagi jika Ibadah yang Anda Kerjakan Hanya sekedar Formalitas Agar Ketajaman Indra ke-enamnya Semakin meningkat Atau supaya Khodamnya menjadi Semakin taat Kepada Anda Jangan harap Ya Itu justru Malah menambah Tipu daya Setan di dalamnya Lah khodamku selalu Membangunkanku Untuk tahajud Dan Saur Untuk puasa Senin kemis Aruh Dawud Ya kelihatannya Baik sekali Tapi ada Tidak kira-kira Khodam Yang menyuruh Majikannya Untuk Ayo Pergi kajian Pergi menuntut ilmu Tidak akan pernah ada Kenapa? Karena setan Jauh lebih segan Kepada orang yang alim Dan yang mengamalkan Ilmunya secara Ikhlas kepada Allah Ta'ala Makanya Nabi S.A.W. Bersabda dalam Hadis Ibn Majah Nomor 222 Satu orang yang Faqih Yang faham ilmu agama Itu lebih sulit Digoda oleh setan Daripada seribu orang Yang ahli ibadah Makanya Ini yang Yang menjadi Apa namanya Hujjah Kita Ya Bahwa orang yang Taat Beribadah Kemudian Khodamnya Kok malah semakin kuat Indra ke enamnya Malah makin kuat Keindigoannya Maka Berlindunglah Kepada Allah Dan mintalah Allahumma arinal haqqa Hakka warzuqna tiba'ah Ya Allah tunjukkan Yang benar itu benar Dan rezekikan Aku Berikanlah aku Sikap untuk Meneladani Atau Apa Mengikuti kebenaran tersebut Wa alinal batila batila Warzuqna jatinabah Dan Tampakan kepada aku Yang batil itu batil Dan rezekikan aku Untuk supaya Bisa menjauhi Kebatilan tersebut Ini penting Minta hidayah Dan petunjuk pada Allah Kalaupun memang Potensi goib kita Ya salah Kau mu'min Firosa Kemudian Mimpi-mimpi yang benar Ilham dari Allah Ya Tiba-tiba Allah karuniakan itu Setelah kita istiqomah Taat kepada Allah Dan Rasulnya Berjuang Memegang teguh ketauhidan Memegang teguh sunnahnya Rasul Diberikan bonus-bonus tersebut Minta penjagaan Kepada Allah Dari Ketertipuan terhadap diri sendiri Tapi kalau urusannya Khodam Kemalat tambah taat Itu adalah ujian Dari Allah Ta'ala Melalui Khodam-khodam Jin tersebut Supaya apa Ya niatnya kan Nanti supaya berubah Taat sama Allah Lebih taat lagi Supaya Khodamnya nanti Makin taat Dan makin melindungi Nah ini kan Harapannya bukan Ke Allah lagi Tapi ke Khodam tersebut Ya itu terkait Terkait Jin khodam Apakah kalau makin taat Maka makin kuat Tidak Ya makin kuat fitnahnya Iya Makin kuat fitnahnya Supaya Niat kita bergeser Yang tadinya beribadah Kepada Allah Beribadah Akhirnya beribadah Supaya khodamnya Menjadi semakin kuat Dan semakin taat Nah ini kan magrur Tertipu Ya itu mungkin yang Bisa saya sampaikan Kebanyakan pertanyaannya sama Nanti insya Allah Kita adakan Sesi tanya jawab lagi Semua pertanyaannya sama Ya Nanti Insya Allah Di pertemuan berikutnya Akan kita bahas Tentang Ciri-ciri jenil luhur Ya Dari karakter-karakter manusia Yang diikuti olehnya Terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sesi tanya jawab lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!